Pengemudi mobil Mercy yang terlibat dalam kecelakaan dengan ojek online atau ojol di kawasan SCBD Jakarta Selatan meninggal dunia. Pria berinisial RD 51 tahun itu diduga terkena serangan jantung saat kecelakaan terjadi. Saat tiba di TL depan restoran Batik Kuring, pengemudi Mercy diduga mengalami sakit dada yang mendadak sehingga tidak bisa menguasai kemudi. Setelah kecelakaan terjadi, pengemudi Mercy meninggal dunia diduga terkena serangan jantung, sedangkan pengemudi ojol hanya luka ringan. Sobat VVC, serangan jantung memang bisa terjadi secara tiba-tiba dan intens, walaupun juga dapat terjadi secara perlahan dengan rasa sakit yang ringan atau terasa tidak nyaman. Sakit atau nyeri dada menjadi salah satu tanda awal terjadinya serangan jantung. Serangan jantung merupakan salah satu dampak dari penyakit jantung koroner, yaitu kondisi yang terjadi saat aliran darah ke jantung berkurang atau tersumbat. Penyumbatan ini biasanya disebabkan adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lain di arteri jantung atau koroner. Sebelum terlambat, kenali gejala-gejala jantung koroner yang akan dijelaskan oleh Dr. Ronaldi, spesialis jantung dan pembuluh darah, berikut ini. Pertama, jika mulai timbul peluhan yang tadi sempat saya sebutkan di awal, seperti angina, nyeri dada, lalu juga sesak nafas dan juga mungkin keringat dingin, sebaiknya kita segera memeriksaan diri ke dokter, terutama jika kita memiliki faktor risiko tadi lebih dari satu. Seperti kebiasaan yang kurang sehat, seperti merokok, konsumsi makanan yang berlemak tinggi, lalu juga mungkin alkohol, juga kurang berwarna raga. Pertama, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan rekam jantung atau elektrokardiografi, yang memang jika ditemukan adanya suatu gangguan, dilanjutkan dengan pemeriksaan treadmill test atau stres beban jantung. Lalu bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan situskan koroner jika memang diperlukan. Lalu jika memang terjadi gangguannya sangat signifikan, seperti ditemukan suatu penyembatan di pembuluh darah, bisa dilanjutkan tindakan lain seperti balon neoplasty atau percutaneous coronary intervention atau pemasangan dari jantung. Jadi sebaiknya, segeralah periksakan diri ke rumah sakit terdekat, terutama memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk memperiksakan diri sebelum kita berdasarkan dengan ini penyakit. Pertama, kita harus memiliki kehidupan yang sehat, seperti hajar berolahraga, kurangi asupan makanan berlemak tinggi, seperti junk food, lalu juga hindari kebiasaan merokok, karena merokok juga menyebabkan tindakan suatu insidat penyakit yang kurang sangat tinggi. Lalu yang berikutnya, kita harus kelola stres dengan baik, karena stres yang berlebihan bisa menyebabkan suatu insidat penyakit jantung corona yang cukup tinggi, kira-kira itu. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.